Telah meluncur motor bebek 125cc Apa ini Honda Revo 125cc? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel Yang membahas informasi dunia otomotif Baik nasional maupun internasional Otomotif Star Sebagai mana diketahui Honda telah memiliki dua tipe motor cube Yang banyak dimiliki oleh berbagai kalangan masyarakat Dua tipe motor cube dari Honda ini adalah Supra atau Wave X125 dan Revo Mungkin Anda akan lebih familiar dan sering melihat kedua motor tersebut Dijadikan kenderaan operasional kantor swasta maupun pemerintah Namun, gak sedikit juga yang menggunakan kedua motor tersebut Sebagai motor pribadi harian untuk menunjang segala aktivitas transportasinya Nah, menariknya Telah meluncur motor bebek baru yang tampang mirip Honda Revo Mengusung gaya sporty bermesin 125cc Motor ini siap ngacir di jalanan Buat kalian yang penasaran sebenarnya motor bebek apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Simak terus videonya ya Buat kalian yang baru hadir di channel ini Please bantu support ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya Buat yang udah subscribe, makasih ya M-Force melalui brand W-Moto Meluncurkan sepeda motor kategori moped terbaru Yakni SM 125i 2024 Secara tampilan motor ini beraura sporty dan serbat tajam Jadi, wajar, banyak yang menduga ini adalah New Honda Revo 125 2024 Motor bebek terbaru ini tampil dengan desain yang menawan Dan berbagai fitur unggulan Terima kasih telah menonton! Motor bebek ini ditenagai oleh mesin 1 silinder 123,7 cc SOHC, injeksi berpendingin udara Di atas kertas, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 7,8 HP pada 8000 RPM Dan torsi sebesar 8,5 Nm pada 6000 RPM Tenaga mesin tersebut disalurkan pada transmisi manual 4 percepatan Dengan kemampuan motor ini membawa tangki bensin yang memiliki volume sebesar 4 liter Selain itu, W-Moto SM 125i dipersenjatai dengan beberapa fitur modern Seperti penerangan yang full LED Speedometer dengan layar LCD digital Dan indikator posisi gigi Serta port USB tipe A untuk charging Sedangkan pada sektor kaki-kaki Motor ini menggunakan suspensi teleskopik standar di depan Dan double shock breaker untuk belakang SM 125i memakai velg alloy berukuran 17 inci yang dibungkus bentoblet Untuk menghentikan laju motor ini Sektor pengeremannya didukung oleh rem cakram di kaki depan Dan rem tromol di belakang Overall, gak terlalu istimewa Untuk pilihan dan harga Ada 3 varian warna yang ditawarkan Yakni blazing red Luminous blue Dan radiant yellow Mengenai harga Untuk pasar Malaysia M4 Spike Memasang harga motor bebek ini Dengan bandrol harga 5.888 ringgit Malaysia Atau sekitar 19,2 jutaan rupiah M4 Spike Holding SDN BEHD selalu berkomitmen Untuk memastikan sepeda motor Yang diproduksi terjangkau Untuk pasar otomotif roda 2 Tanpa mengabaikan Spesifikasi terkini Sayangnya Di tanah air Peminat motor bebek Sudah tidak banyak Seperti dulu Tapi kita tetap berharap M4 Indonesia Tetap menjual di tanah air Untuk meramaikan Kelas motor bebek Kalau menurut kalian Gimana guys Apa bakal laku Jika motor ini Dijual di tanah air Share pendapat kalian Di kolom komentarnya Makasih udah nonton video ini Sampai habis ya Dan jika video ini bermanfaat Silahkan share ke semua orang Sampai jumpa di video terbaru berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.